Hai super mom, melahirkan adalah momen yang dinantikan sekaligus menjadi peristiwa yang menegangkan ya Ada yang berhasil melakukannya dengan mulus, namun ada juga yang menyakitkan Sampai-sampai ada yang berasa trauma ketika melahirkan di klinik atau rumah sakit Itu traumanya sampai ada yang memutuskan untuk melahirkan di rumah loh Seperti artis Kartika Putri ini nih teman-teman Kartika memang sengaja merencanakan untuk melahirkan di rumah untuk anak pertamanya dengan Usman bin Yahya Karena merasa lebih nyaman dan kebetulan kondisi dirinya dan bayinya sehat Alhamdulillah bidannya cekatan sih, mereka aku udah langsung bilang, bukan Pak, aku udah bilang aku bawa lahiran disini Akhirnya bidannya langsung kirim tim, mereka juga langsung Kartika melahirkan seorang putri yang diberi nama Halisa Agia Bahira pada Jumat 18 Oktober 2019 pukul setengah lima dalam kondisi sehat Dan dia mengaku nyaman karena bisa melahirkan di kamar di rumahnya sendiri Nah teman-teman, entah karena alasan darurat atau karena keputusan pribadi Melahirkan di rumah membutuhkan persiapan, memperhatikan hal-hal tertentu Nah Smart Channel kali ini sudah merangkum hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika melahirkan di rumah Stay tune terus ya Buat mom yang masih menginginkan untuk melakukan persalinan di rumah Berikut ini paduan yang berguna untuk membantu mom membuat keputusan berdasarkan kondisi medis ibu dan bayi dalam kandungan Yang pertama, ibu memiliki kandungan yang sehat dan tidak menderita penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, HIV, hepatitis, atau lukus Yang kedua, belum pernah menjalani persalinan sesat sebelumnya maupun keguguran pada kehamilan sebelumnya Yang ketiga, bunda hanya mengandung satu janin saja, bukan kembar Yang keempat, usia kehamilan antara 36 sampai 41 minggu Jika persalinan terjadi sebelum atau sesudahkan usia kandungan tersebut, sebaiknya dilakukan di rumah sakit Yang kelima, posisi kepabai telah memasuki jalan lahir dan tidak susang Yang keenam, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter kandungan Anda Yang ketujuh, sewa tenaga medis seperti dokter atau bidan untuk mendapingi proses lahiran di rumah Nah, jadi itu mom, syarat-syarat seorang ibu bisa melahirkan di rumah Dalam keadaan darurat, mudah-mudahan informasi ini berguna ya mom Sampai jumpa lagi di edisi Smart Channel berikutnya Terima kasih telah menonton!